Apa yang terjadi setelah Joe Biden ini mundur? Apa yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat? Terutama dalam hal posisinya sekarang kan Republik artinya sudah di depan nih. Donald Trump juga secara elektabilitas, secara popularitas sudah jauh di atas. Nah apa yang harus dilakukan Demokrat untuk mengejar popularitas dari Trump dan Republik ini? Dalam suatu mekanisme namanya konvensi Partai Demokrat ini ya, ini tidak mudah karena oke lah, Vice President Kamala Harris adalah salah seorang calon ya. Dan beliau nominasinya direkomendasikan oleh Donald Trump kan? Tapi kan selain beliau ada juga tokoh-tokoh lain. Misalnya gubernur Michigan namanya Gretchen Whitmer. Kemudian ada lagi tokoh namanya gubernur dari Illinois namanya Pritzker. Kemudian ada lagi berbagai gubernur yang pernah mendukung Harris. Tidak mustahil tokoh-tokoh ini akan maju juga. Misalnya gubernur California Gavin Newsom. Kemudian gubernur dari Pennsylvania namanya Josh Shapiro. Kemudian konon, dalam hal mereka kesulitan mencari calon, konon Hillary Clinton pun akan mengajukan diri. Kita bisa bayangkan seorang Hillary Clinton yang secara akademisnya luar biasa, pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, sangat mengenal dunia, kemudian memiliki basis masa dari dirinya sendiri dan juga dari suaminya. Sebelah besar endorse dari seorang Biden ketika dia mengajukan Kemalah Harris, apakah ini bisa menjadi turning point untuk Kemalah bisa jadi calon, atau mungkin ini sepenuhnya adalah kewenangan dari Partai Demokrat. Soalnya kan juga tadi ada Hillary juga akan bisa masuk begitu. harus lebih dari setengah anggota yang hadir itu setuju. Dan ini sangat berat, itu sekitar 1.800-an delegasi setuju pada sebuah nama. Dan ini tidak mudah, ini menyangkut pertama kualitas diri, kemudian tingkat keterkenalan tokoh itu di dalam negeri, dan juga kemampuan tokoh tersebut menjangkau berbagai komponen dalam masyarakat Amerika Serikat.